Pada sidang kasus dugaan korupsi jasa kebersihan Rumah Sakit Umum Kolonel Abunjani Merangin, mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Abunjani Merangin, Berman Saragih bersama rekannya P.B. Yonoka, akan menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Sidang tuntutan yang digelar pada 16 Januari 2023 ini, terkait kasus dugaan korupsi jasa kebersihan Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Abunjani Merangin atas terdakwa Berman Saragih bersama rekannya P.B. Yonoka. Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum di hadapan Majelis Hakim dengan Hakim Ketua Budi Chandra Pratama bersama dua hakim anggota, Hakim Yovistian dan juga Hakim Hias Hinta Franciska Manalu di Pengadilan Tipikor Jambi, Pengadilan Negeri Jambi. Dalam tuntutan, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada kedua terdakwa dengan kurungan penjara selama enam tahun, enam bulan dan denda sebesar 200 juta rupiah subsidar enam bulan kurungan penjara. Selain hukuman penjara, Berman Saragih diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 40 juta rupiah. Dalam hal ini, terdakwa telah menitipkan uang sebesar 40 juta rupiah dan meminta hakim mempertimbangkan uang tersebut sebagai uang pengganti. Sedangkan uang pengganti terdakwa PB Yonka lebih tinggi, yakni diwajibkan membayar uang pengganti sebesar lebih dari 608 juta rupiah, dikurangi uang sitaan sebesar 54 juta 250 ribu rupiah. Sehingga total keseluruhan uang pengganti yang wajib dibayarkan lebih dari 554 juta rupiah subsidar tiga tahun penjara. Iqbal, Cek TV, melaporkan.